Halo guys, jadi kita akan ngebuat sebuah alat kalian yang perhatikan disini Nah ini siang ya, tapi lampunya ini hidup bro Nah kita akan ngebuat alat, jadi ketika siang ini, lampu ini akan otomatis mati Nah apabila malam, lampunya akan otomatis hidup sendiri Oke, gimana cara pembuatannya? Simak aja videonya Halo guys, jadi untuk alatnya, pertama kita siapkan PCB Nah ini adalah alatnya ya Untuk alatnya kalian cek aja di deskripsi ya, saya gak sebutin disini Cek aja di deskripsi Nah untuk skemanya, kalian cek aja nih ada tuh Skema secara video 2 dimensi ya Skemanya, nanti kalian ikutin aja tuh Kalau kalian gak jelas di videonya, ada tuh di skema 2 dimensinya nih, di samping ini Nah untuk pertama kita pasang PCBnya dulu guys Jadi alat ini tuh sangat simple ya Jadi menggunakan sensor cahaya Jadi apabila malam, nanti lampunya akan hidup sendiri Dan apabila siang, lampunya akan otomatis sendiri Nah jadi pemasangannya ini di lampu yang kayak di lampu jalan tuh pasti memakai ini bro Skema ini Apabila mati tuh dia, siang kan mati tuh, kalau malam hidup sendiri Nah dia menggunakan skema ini Nah jadi buat kalian yang ingin buat ya Yang ingin buat Pastikan dulu ya Harus ada spare partnya nih, alatnya nih saya beli F.I.R.D. nya cuma 2.500 Lampu sensor ininya cuma R.I.R.D. nya 1000 Diodanya saya ngambil dari bekas lampu Nah untuk pemasangannya kalian cek itu ada di samping ya Ikutin aja bro, jelas banget disini skemanya nih Kita kabel sebagai input dan outputnya ya Nah untuk di video kali ini ya saya gunakan skema 2 dimensi ini Jadi kenapa? Biar kalian lebih jelas nih, karena agak sulit ya Nah kalian disini tuh, kalian perhatikan Nah di skema 2 dimensinya, biru ini kabel ya Oke, seperti ini Nah guys, seperti ini guys Oke guys, jangan lupa klik subscribe channel You Bigger Iya, jangan lupa juga bro Subscribe channel saya yang kedua ya, calon teknisi Maaf, batuk bro Lanjut ke video nih Oke, seperti ini dia skemanya Kalian agak lo gak mau nyimak videonya Simak aja nih skemanya di samping Di dimensi ini sangat jelas ya Kalau tanpa PCB, ikutin ini aja tuh Ini saya sudah, saya buat rangkaian videonya Secara 2 dimensi Oke, seperti ini Nah guys, jadi sistem kerja alat ini tuh sangat simpel ya Apabila kalau ingin buat, jadi taruhnya tuh nanti kalian bikinin kayak Mika aja Mika bening Nanti kalian ambil lampu, misalnya lampu depan nih Kalian ambil kabel 1 Nanti yang ininya, setelah alat yang kita buat ini taruh di luar ya Yang terkena sinar matahari dan cahaya Apabila malam kan gak terkena cahaya tuh Nah dia akan mati sendiri Begitulah alat simpelnya ya Jadi kalau kalian taruhin Mika Ini kan tidak terkena air hujan atau air-air yang lainnya ya Nah seperti ini Oke guys, buat kalian yang punya request apa gitu ya Kalian sebutin aja Nanti apabila saya bisa ya saya buat bro Nah pada video selanjutnya saya akan ngebuat sebuah Jadi kita akan memanfaatin baterai-baterai yang rusak ya Baterai yang rusak kita gunain jadi apa nih Jadi sangat berguna Nah jadi udah seperti ini Ini rumah lampu sama pitting sama lampunya ya Nah dia ada ini dua ini kita langsung aja kita pasang aja nih Oke, seperti ini Lampu Philips ya Oke, sekarang ada dua nih Jadi biasanya kita siapin kabel ini Sebagai contoh aja ya Kita pakai kabel yang kecolokin kemari Nah sekarang kita pasang satu nih kutubnya Kita pasang kemari Oke, seperti ini Sudah Lalu kita siapin prototip yang kita buat tadi Oke prototipnya Kita pasang Seperti ini Yang pertama kemari ya Bebas bolak-balik gak apa-apa Oke, seperti ini Nah lalu satu lagi kita pasang kemari nih Yang satu nih Jadi semacam saklar aja sistemnya ya Saklar itu kan Tek-tek itu sama aja Tapi ini menggunakan sensor cahaya Kita pasang nih Oke guys, jangan lupa klik subscribe ya Subscribe channel You Bigger Dukung kami ya Agar terus upload ya Konten-konten yang bermanfaat Yang berguna buat kita semua Kalian Jangan lupa klik subscribe juga ya Channel saya yang baru Calon Teknisi Nah sudah nih Sudah seperti ini sudah Oke Kalian bisa memasang ini Di tempat-tempat yang ada cahayanya Lampu rumah kalian ya Oke sekarang kita coba Nih ini kita hadepin dulu ke cahaya nih Seperti ini Oke sudah Kita pasang ya Kita colok Nah dia mati Oke dia mati ya Sekarang kita tutup nih Cahayanya kita tutup Dia hidup Apabila kita lepas dia mati Apabila kita tutup lagi Dia hidup lagi Tutup Mati Nah seperti itulah sistemnya ya Jadi apabila ada lampu rumah kalian Yang masih hidup Kalau pagi Dengan menggunakan alat ini Ya Jadi Lampu kalian akan otomatis mati Ketika Pagi hari ya Nah kalian juga bisa Menggunakan alat ini Ketika kalian mudik ya Jadi Tinggal-tinggal aja rumah Jadi lampu hidupnya Lampunya mati dan hidup sendiri Ketika siang dan malam hari Oke Terima kasih telah menonton video You Bigger Jangan lupa klik subscribe Comment Ya channel ini Agar terus bermanfaat Buat kalian Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih